Dan akhir jaman seperti sudah sampaikan, sekarang ini banyak perempuan gak bertadinya. Maunya di luar, maunya di pahar, maunya pamir, ya itu maunya pamir budi padahal gak aori. Jika kau tak mau berbagi suamimu dengan wanita lain, tolong jangan berbagi aurat dengan laki-laki lain. Itu harus diperhatikan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program mengajak kitab tentunya di episode ke-14. Dan dengan kiai kita yang sama milenial yakni Kiai Masutaki, selalu ketua membagi dakwa BCM Semenap. Dan juga masih sumber yang sama yakni kitab Kratul Iyun. Dan di episode ke-14 ini, kita akan membahas terkait hak-hak pasangan suami-istri. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menginjak hari ke-14 berkuasa Pak Kiai. Ya, ke-14. Insya Allah lanjut ke-15, ke-16 sampai hari ini. Amin, insya Allah. Bisa dihitung juga ini kita sudah hampir setengah bulan ya Pak Kiai. Iya, iya. Setengah bulan ini sudah ya. Nyaman, nyaman apasanya seperti ini ya. Alhamdulillah. Nyaman, nyaman. Setengah bulan ini sudah ya Allah. Untuk kamar Pak Kiai bagaimana Pak Kiai? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebagaimana kamar Aiti. Sebagaimana kalian masih dalam keadaan sehat wal hafiyat. Alhamdulillah. Dan di episode ke-14 ini kita akan membahas terkait hak-hak pasangan suami istri ya Pak Kiai. Kalau kita sudah punya suami, punya suami ini perempuan jangan kuduran. Kan akhir zaman seperti yang sudah sampaikan. Sekarang ini banyak perempuan tidak bertadinya. Maunya di luar. Maunya di luar. Jadi, Pak Kahrin. Maunya di pamer. Ya itu. Maunya di pamer bodi. Padahal udah maunya. Maunya begitu. Perempuan kan begitu. Nah. Ya. Itu harus diciri. Itu kerjaannya perempuan. Disini ada. Ya maksudnya. 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 Ya. Di rumah aja. Dan yang terpenting. Koli latal galam di jironya. Jangan cerewet. Koli latal galam di jironya. Jangan cerewet dengan tetangganya. Apalagi suaminya. Perempuan jangan cerewet. Tapi perempuan cerewet itu kan. Seperti yang saya sampaikan. Berbiasa itu. Bisa membuat pahala mengalir tanpa terasa. Kemudian. Latathulu alayhim illa fihalin yujibut dhukul. Tahfadhu ba'alihah. Tahfadhu ba'alihah. Jadi. Jangan memasukkan orang yang tidak dikenal. Kemudian dia juga harus menjaga suaminya. Perempuan ini harus menjaga suaminya. Fi raibadihi wa hududuhihi. Baik dalam keadaan. Dia ada suami atau tidak ada suami. Harus sama dijaga ini. Dia dituntut untuk membahagiakan suaminya. Bahagiakan dia suaminya. Dan jangan pernah mengkhianatinya. Jangan mengkhianati seorang suami. Apalagi mengkhianati suami itu bisa dirinya dan hartanya. Apa ada istri yang mengkhianati dirinya suami dan hartanya suami? Ada. Kalau dirinya suami yang dikhianati dengan menjual kehormatan apa? Dengan memberikan kehormatan dirinya juga kehormatan lain. Makanya kata-kata yang sering saya ulang itu. Jika kau tak mau berbagi suamimu dengan wanita lain. Tolong jangan berbagi aorat dengan laki-laki lain. Itu harus diperhatikan. Terus menjadi pegangan. Pegangan. Kamu bilang suamimu saja tidak boleh nikah. Tapi kenyataannya kamu. Barat ke timur, selatan dan utara. Kayak lalu gede Pak ya ya? Iya. Tak kunjung itu. Kamu berada. Maksudnya. Kamu berada ke laut, ke timur. Mampu yang lupa sepeda. Kemudian. Duda nih berber. Kalau aku mau cek di kalong. Ya itu. Duda benudu aja. Nah itu yang gak boleh. Itu yang gak boleh. Oke. Walang takhrut min baytiha ilah birni. Suami istri juga gak boleh keluar. Kecuali atas izin. Suami istri gak boleh keluar. Harus minta izin dulu. Fa'inu kharajat. Fa'inu kharajat bi'idnihi. Fa'muqtafiatun fi'ayatirissatin tatlubul mawati al-khaliyadunasyawari wal-aswati. Maka dia kalaupun harus keluar dengan izin suami. Maka dia tempatnya harus jelas. Dia mencari tempat. Bukan mencari tempat yang sepi. Tapi dia misalnya kenyentarka. Apa namanya. Kasyawari kecil dan geng. Kepasar. Itu kan namanya. Mohtariza ayasma agari basautiha. Harus menjaga jangan sampai kemerduan suaranya itu diperdengarkan ke orang. Kalau sudah punya suami jangan lebay-lebay. Gitu. Jadi harus wanita tangguh di luar sana. Kenapa? Harus jadi wanita tangguh di luar sana. Ya karena juga ada laki-laki yang perkasa. Kalau ada wanita tangguh kan ada banyak laki-laki yang perkasa. Jangan letoy memperkenalkan dirinya. Jangan minta dikenalkan dengan sahabat suaminya. Dan suaminya nanti punya teman. Ayo lah mas tolong kenalkan saya dengan teman mas misalnya gitu. Kebetulan temannya itu memang jurahkannya gitu. Nah ini bahaya ini gak boleh. Jangan itu dikuas. Kalau Mbak Celia yang kenal dengan saya kan gak masalah. Kenalnya sebagai seorang ayat dan anak. Tidak lebih dari ibu. Atau seorang kakek dengan kompoi gitu. Terlalu jauh Pak. Apa? Mama Papa. Tidak aja gitu gitu. Mama Papa Ujah. Papa Ujah. Itu jauh terlalu jauh. Nah. Kemudian Muhtarizaitan. Aisna Algari Basodiyah. Terus. Bahkan. Kalau bisa. Dia itu. Ada orang yang pura-pura kenal misalnya dengan dia. Dia harus jangan dilayani. Eh. Charlie. Kok kamu? Sudah-sudah suami gitu. Eh. Kamu siapa ya? Mesti harus bilang. Eh maaf aku gak kenal kamu. Gitu maksudnya. Kalau sudah punya suami. Keduali dengan saya. Jangan pura-pura tidak kenalan. Waduh. Pasti kenal Pak. Pasti kenal. Pasti disahabah juga. Ya. Disahabah juga. Dan sampaikan kepada suamimu sebagai anak saya. Itu. Ini. Ini. Mengarahkan sholatnya dan puasanya. Ini. Ini bagian dari hal-hal yang harus dilakukan. Kemudian istri juga harus nerima. Jadi istri itu harus kona'ah. Dengan apa yang diberikan. Soalnya tadi itu saya bilang begini. Pandai-pandai lah bersyukur. Jadi dikasih uang. 10 ribu sama suami. Terima kasih mas. Kamu ini berikan capek. Mudah-mudahan ini berkah. Nanti saya belikan bedak yang bisa membuat glowing. Sian emas bisa dilengket sampai mati. Aduh yang begitu. Tapi 10 ribu. Itu kan oleh beca itu. Viva pakai. Tapi yang penting dia harus banyak. Kan harus. Pandai-pandai bersyukur. Iya. Terus. Jadi dengan rezeki ini. Ini juga. Seorang istri juga harus. Penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Jadi. Jadi orang tua itu harus. Mushfiqotan ala Allah dia. Jadi harus. Anak itu diudawakan. Harus menjaga lisan. Harus jangan. Mulut ini. Hansab bil Allah. Jangan. Mencela anak. Huuu. Macik cengkelawan cong. Jangan. Seorang istri jangan begitu. Karena itu doa. Huuu. Macik cengkelawan. Kan ada istri itu kan. Begitu kan. Itu kalau begini. Itu tang-tang bersihin. Lebihinin saya. Pak ada pengujian dulu. Tapi enggak. Istri saya enggak begitu. Saya memang melarang istri itu. Jadi kalau anak lagi. Apa. Ngeyel. Ya sudah. Terima aja. Doakan nih. Mudah-mudahan kamu jadi imam. Majjidil haram. Gitu. Gitu. Terima kasih. Ini masih di istri ya. Jadi sekarang yang istri suami. Ada. Gimana kalau saya coba kan aja. Nanti episode berikutnya aja ya. Ini kan masih hal yang menjadi akhlak. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang. Seorang. Suami. Eh ya seorang istri. Nanti. Yang. Suami. Pada present berikutnya aja ya. Oke. Demikian Pak Sherly. Ya mungkin saya dicukupkan ya Pak Kiai ya. Dari. Ahlak-ahlak yang harus dilakukan oleh istri. Sherly menangkap yang pertama ini. Seorang istri di hendaknya tidak boleh kelewuran. Ataupun menderungan dia ya Pak Kiai ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tidak diperbolehkan untuk cerewet dengan tetangga bahkan dengan suami. Lalu yang ketiga. Memasukkan orang-orang yang tidak dikenal ke dalam rumahnya. Dan juga harus menjaga suaminya. Maupun di luar ataupun di dalam rumah. Lalu yang keempat ini juga dituntut untuk membahagiakan suami. Lalu yang kelima. Istri ini tidak dibolehkan keluar tanpa izin suami sekalipun. Itu sangat mendesak. Dan selanjutnya yang keenam. Seorang istri ini harus menjaga suara dan menjaga body language. Atau bahasa tubuhnya. Agar tidak... Di hadapan orang-orang yang bukan murimnya. Iya. Lalu yang ketujuh. Ada juga. Seri istri ini dilarang untuk meminta diperkenalkan kepada teman suami. Lalu yang kedelapan. Istri ini harus menerima apapun yang diberikan oleh suami. Dalam artian seperti di episode selanjutnya. Harus pintar-pintar berterima kasih dan bersyukur ya Pak Kiai. Dan yang terakhir ini. Istri ini juga harus sayang kepada anak-anaknya. Dilarang untuk ataupun tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan hal-hal. Ataupun ucapan yang buruk ya Pak Kiai. Karena selanjutnya doa ibu ini adalah doa yang paling... Ucapan ibu itu doa. Iya. Ucapan ibu ini adalah doa dan doa yang paling menjarak. Menjarak. Nah mungkin sudah cukup ya Pak Kiai. Ya pertemuan kita. Di pertemuan episode ke-14 ini. Yang membahas terkait ahlak-ahlak yang harus dilakukan oleh seorang istri ya Pak Kiai. Iya. Mungkin dari Pak Kiai sendiri ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Iya. Ada sudah. Sudah cukup ya Pak Kiai ya. Mungkin itu saja teman-teman dari Shirley maupun dari Pak Kiai. Terkait di episode ke-14 ini. Yang udah kita tadi bahas. Terkait ahlak-ahlak yang harus dilakukan oleh seorang istri. Buat kalian yang masih bingung atau masih penasaran dengan hal yang disampaikan oleh Pak Kiai barusan. Kalian bisa sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, marahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.